DPP Kartini Perindo menggelar seminar kesehatan dengan tema hidup sehat tanpa opat. Seminar yang merupakan bagian dari rangkaian hari jadi Kartini Perindo yang kedua ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Liliana Tanusudibio. Berapa pembicara yang ahli di bidang kesehatan juga hadir. Kartini Perindo peduli pada kesehatan masyarakat. Organisasi perempuan yang bernaung di bawah bendera Partai Perindo ini rutin menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang teranyar Kartini Perindo menggelar sosialisasi hidup sehat tanpa obat. Tema ini menjadi bagian dari seminar yang digelar Kartini Perindo di Jakarta Jumat Siang. Seminar menghadirkan sejumlah pakar di bidangnya. Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibio mengajak keluarga besar Kartini Perindo memiliki gaya hidup sehat sehingga menjadi inspirator. Dan panutan bagi masyarakat di sekitarnya. Banyak penyakit-penyakit itu tumbuh karena gaya hidup kita yang tidak sehat tentunya dalam makan gitu. Dalam pola makan yang itu menimbulkan ketidaksehatan. Jadi seminar seperti ini sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui apa sih gimana cara pola makan yang sehat itu. Dan bisa membagikan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman yang lain. Kalau Anda mau hidup sehat ya pasti punya waktu lah, meluangkan waktu. Kalau olahrakan 30 menit kok masa nggak punya waktu. Padahal Anda ke mall, ke jalan-jalan 30 menit pasti banyak waktu kan. Kita akan sosialisasi juga bagaimana sih kehidupan sehat itu sejak dini dan poin-poin apa aja yang harus kita informasikan kepada mereka yang sifatnya kecil-kecil. Dari mungkin mencuci tangan gitu, dari mungkin cara tidur yang cukup, pola makan yang sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kartini Perindo terus mengkampanyekan gaya hidup sehat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Pergerakan Indonesia Organisasi